Halo Sobat Next Trend, kali ini gue bakalan ngasih tau kalian gimana sih cara ngegunain fitur AI Skyscaping di Poco X3 NFC. Yuk simak caranya! Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut! Nah sebelum mulai, gue pengen kasih tau kalian kalau fitur AI Skyscaping ini bukan ditemuin hanya di Poco X3 NFC, tapi juga ada di Redmi Note 9. Dan mungkin di beberapa hape Xiaomi lainnya yang udah terupdate OS-nya, MIUI-nya, itu punya si fitur ini. Jadi di tangan gue ini sekarang udah ada Poco X3 NFC, terus ada Redmi Note 9. Jadi caranya itu, kalian tinggal ambil aja dulu foto pemandangan atau apapun yang pastinya dominan si langit. Karena kan kita pengen ngedit langit, berarti kita harus cari foto yang ada langitnya. Nah, dengan kamera si Redmi Note 9 ataupun si Poco X3 NFC ini kan resolusinya udah bagus kan? Apalagi kamera utamanya memang hasilnya juga baik. Nah, jadi kalian tuh nggak usah takut kalau misalkan foto dari si Poco X3 atau si Redmi Note 9 ini bakalan jelek. Dan lebih dipercantik lagi nanti pas pakai AI Skyscaping. Caranya, setelah foto, kalian tuh buka galeri atau foto, biasanya di HP sampai sekarang tuh tulisannya foto ya. Nah, terus klik itu foto, terus pilih foto yang tadi kalian ambil. Nah, habis itu klik edit. Nah, ketika memilih si edit ini, pasti kan banyak pilihan kan? Kayak ada filter, terus juga ada crop gitu kan, terus ada sticker. Nah, ini kalian pilih yang langit. Nah, langit ini, AI Skyscaping-nya ini, dia tuh ada langit cerah, sore, malam, sama dinamis. Nah, kalau misalkan kalian yang ingin kayak ada lagu-lagu dan gerak-gerak kayak air hujan turun, nah ini tuh dipilihannya dinamis. Sebelum milih filter si AI Skyscaping ini, nah, gue pengen ingetin kalian, kalau misalkan kalau ngedownload fitur, jadi tuh milih filternya itu tuh harus ngedownload dulu. Jadi, pastiin kalian ada data, kuota datanya, ataupun jaringan wifi. Nah, kalau misalkan udah nih, udah ada kuota data, tinggal klik aja yang mana aja yang mungkin menurut kalian cocok untuk dipilih-pilih. Abis itu klik selesai, dan udah deh! Jadi, foto dengan langit yang menurut kalian tuh menarik, dan ini tuh bisa banget untuk kalian kreativitasin lagi. Nah, buat gue nih, fitur AI Skyscaping ini bisa banget untuk kalian berimajinasi seakan-akan tempat tinggal kalian yang langitnya itu tuh bersalju, terus turun salju maksudnya, terus dengan suasana yang kayak gimana, seakan-akan kita berhayal aja kalau kita tuh lagi di negara lain. Selain itu juga, kalau misalkan kalian memilih filter AI Skyscaping yang dinamis yang ada lagunya, kalian tuh bisa banget untuk mematiin si lagu tersebut. Oke, sobat next trend, sekian tips kali ini. Semoga tips kali ini membantu untuk kalian, dan mungkin setelah ini kalian pengen beli Poco XNFC atau Redmi Note 9, silahkan masih terjual di e-commerce. Dan untuk kalian yang mungkin pengen membaca tips ini lebih lanjut lagi, kalian tinggal langsung aja pergi ke nextrend.com. Dan kalian yang pengen tips lainnya, bisa aja komentar langsung di bawah. Untuk kalian yang punya pertanyaan tentang Poco XNFC atau Redmi Note 9, juga komentar aja di bawah. Jangan lupa untuk follow sosial media Nextrend, dan jangan lupa subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax